Ya, hello guys, ketemu lagi di sini dan untuk video kali ini Mimin mau ngebahas tentang terkait runtuhnya atau kehancuran dari lembah Yeoming atau lembah neraka. Nah, bagi para pecinta, Manhua Magic Emperor pasti sudah tahu terkait dengan salah satu rumah utama yaitu lembah Yeoming. Yang juga merupakan rumah pertama yang menjadi musuh dari Zoufan. Lembah Yeoming juga merupakan sekutu terkuat dari Gerbang Kekaisaran. Tapi siapa sangka ya bahwa kehancuran dari lembah Yeoming merupakan yang pertama di antara keempat rumah lainnya yang menjadi musuh dari Zoufan. Jadi beginilah kisah kehancuran dari lembah Yeoming. Nah, kejadiannya dimula saat Kaisar menyatakan bahwa Zoufan adalah musuh dari Kekaisaran Tianyu. Kaisar bahkan mengutus beberapa anggota dari lima naga pelindung untuk mendukung aliansi Gerbang Kekaisaran dalam upaya untuk membasmi Zoufan. Pada saat kesempatan itulah Gerbang Kekaisaran mengusulkan untuk menghapuskan aliansi yang ada di tangan Zoufan. Nah, karena Kaisar sudah setuju tentang dengan pembasmian Zoufan, jadi mau tidak mau Kaisar bahkan naga surgawi pun setuju untuk menghapuskan aliansi Zoufan. Di sini bertujuan agar Zoufan keluar dari persembunyiannya. Dan yang pertama kali mereka serang adalah Huayu Bulding. Jadi bisa dibilang Huayu Bulding merupakan rumah utama yang pertama kali jatuh di aliansi Zoufan. Oke, kembali lagi ke topik utama. Nah, saat penyerangan Huayu Bulding, Zoufan pun mengambil inisiatif untuk menyerang lembah Huayu Bulding. Yang pertama karena pertahanan mereka lemah. Karena beberapa anggota yang kuat sudah berada atau sudah bergabung dengan aliansi Gerbang Kekaisaran dalam menyerang Huayu Bulding. Itulah kenapa Zoufan pun memanfaatkan situasi. Bahkan hanya dengan dirinya dan juga Li Jingtian serta beberapa orang. Eh, tapi kalau nggak salah mungkin sampai ribuan ya. Ribuan anggota dari klan Luo menyerang lembah Huayu Bulding. Dan alhasil lembah Huayu Bulding pun berhasil diratakan. Walaupun saat itu di lembah Huayu Bulding masih ada empat yang mulia yang berada di ranah visi dewa. Tapi kemampuan mereka masih dibilang sangat kurang dibandingkan dengan Li Jingtian dan juga Zoufan. Salah satu dari mereka pun berhasil melarikan diri untuk memberikan informasi penyerangan rumah mereka. Kepada tetua lembah Huayu Bulding yaitu Yowansen dan juga beberapa anggota lainnya yang bergabung dalam aliansi Gerbang Kekaisaran. Ada pun ketiga penatua ataupun yang mulia lainnya berada di ambang kematian. Tapi di sini Zoufan pun memainkan taktik licik yaitu memberikan kesempatan kepada tiga yang mulia untuk bergabung dengan Zoufan. Tentu saja mereka harus memakan ulat sutra. Nah dihadapi oleh dua pilihan mati atau bergabung dengan Zoufan. Hingga akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk mengkhianati rumah mereka. Mereka menerima tawaran Zoufan dan memakan ulat sutra yang diberikan oleh Zoufan. Dan saat itu juga Zoufan pun langsung menguji kesetiaan mereka bertiga dengan cara mengutus mereka atau memerintahkan mereka untuk membunuh atau membantai anggota dari lembah Yoming yang masih hidup dan masih bertarung dengan anggota keluarga Luo. Walaupun perintah tersebut sangatlah berat bagi mereka tapi mereka tidak memiliki pilihan lain. Hal hasil ketiga yang mulia itu pun langsung ikut membantai anggota dari klan mereka sendiri. Nah setelah seluruh anggota dari lembah Yoming binasa aksi Zoufan pun masih belum selesai. Ia pun memerintahkan semua orang bahkan ketiga penatua yang sebelumnya berasal dari lembah Yoming untuk membongkar makam dari pala leluhur mereka. Di mana tindakan ini merupakan salah satu apayacara untuk mempermalukan harga diri dari lembah Yoming. Alhasil seluruh wilayah dari lembah Yoming pun hancur bahkan warisan leluhur mereka juga sudah dihancurkan oleh Zoufan. Nah itulah awal mula kehancuran perdana dari aliansi gerbang kekaisaran. Di mana endingnya nanti adalah saat pertempuran utama yaitu aliansi keluarga Luo melawan aliansi gerbang kekaisaran. Ya itu dulu saja untuk video kali ini semoga terhibur dan dapat memberikan informasi. Jika ada tambahan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.